Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Umar Kasan Pada video ini kita akan belajar bersama membuat roster Yang pertama nanti kita buat roster seperti ini Lubang 2 Yang kedua kita ini Yang ketiga seperti ini Yang lingkaran Yang keempat ini lubangnya ada 9 lubang Selanjutnya Yang ini Dengan ini Bentuk seperti ini Bentuk seperti ini Dan terakhir yang ini Kita mulai saja Kita akan membuat bentuk yang pertama Roster ini Baik kita Sebelumnya pastikan atur terlebih dahulu Satuannya Di Windows Model info Atur disini satuannya Millimeter semuanya Baik lanjutnya Keluarkan Layernya ini Keluarkan Ini Architul set Sama view Ini view nya Baik Sama atas Baik Bagi kalian yang belum menonton Video tutorial AutoCAD yang pertama Silahkan buka terlebih dahulu Nanti ada beberapa Perintah yang sudah diselaskan di tutorial AutoCAD yang pertama Baik Kita akan buat seperti ini Ini ukurannya 20-20 Kita pakai rectangle Masukkan sini Ini ada letaknya disini Dimensinya Kita menggunakan titik koma 20 200,200 200 Titik koma 200 Ya Selanjutnya Kita offset ke dalam Kita pin Pake offset ini Ya Lihat kan Offset ke dalam Yaitu 15 Silahkan nanti ukuran-ukurannya Akan Pak Umar share Di link deskripsi Bisa di download Untuk latihan Kalau ingin seperti ini Ya Untuk pane Tekan shift Sama Scroll mouse Setengah Ya Akan seperti ini Lanjutnya kita membuat Persegi Yaitu 78 Ya 78 Seperti ini Lanjutnya triple klik Zero look Ya Triple klik Move M Pakai sini Nish Toolnya ini Move Kalau untuk copy Modo copy Tekan ZRL Nah Kita copy dua dulu Oke Terus kita pindahkan Yang pertama Yang ini Move And Ya Disini Ya Selanjutnya Yang kedua And Yang move ini ya Shortcut di keyboard Move Nah Sebenarnya kita hapus Pake eraser A Oke Kita Ini pasif Kita lupangi Kita puspul ke atas Seratus Ya Kita sudah bisa berhasil Membuat Latihan Roster satu Lanjutnya Kita akan buat Roster yang kedua Dengan lubang tiga Seperti ini Ya Kita buat persegi dulu 200 200 Ya Kita offset ke dalam 15 Baik Selanjutnya Kita butuh Offsetnya Pake F ya Atau pake Ini juga boleh Tadi Kamar ulang Kan Kalau kamu Agak Belum Kita belajar Bareng ya Offset ini Dalam 15 Hanya Kita akan Buat garis ini Kita pake Demisure Pasti Tengah Koleh sini Ya Disini Terus Baik Kita naikkan Ke atas 7,5 Terus Ke bawah 7,5 Kan 15 Sebagi 2 Ya Ini 7,5 Ini 7,5 Baik Selanjutnya Kita pilih Tinggal Pake Line Hubungkan Aja Ini Kesini Terus Ini Kesini Ini Sini Sudah Tekan Pasti Terus Pilih Sini Kita Del Kalau garis Mantunya Sudah Tidak Terpakai Kita hapus Aja Edit Delete Quads Kita hapus E Erasure Ya Kesini Push Pull Push Pull Atas 100 Oke Sudah berhasil Kita Kalau sudah selesai Triple Klik Di Rondo Klik Kanan Make Group Oke Seperti itu Cara membuat Yang kedua Baik Kita akan Belajar lagi Cara membuat Yang ketiga Ya Lingkaran Roster Seperti ini Oke Nanti ukuran-ukurannya Bisa dilihat Di Deskripsi Nanti silahkan Bisa download Untuk latihan Ini 200 200 Lanjutnya Kita garis Pake garis bantu Garis bantu Disini Pake Mission Klik ini Ketanan 15 Ke bawah 15 Ini 15 Ini 15 Baik Yang pertama Kita akan Membuat Kalau ingin Geser Seperti ini Shift Tekan Mouse Setengah Geser Secara bersamaan Lepas Kita buat Lingkaran Circle Klik Sini Ketanan Disini Ada Masukan Radius Radius Yang pertama Yaitu 20 Nah Kita perhatikan Di lingkaran Ini Masih Seperti ini Masih putus-putus Belum lingkaran Full Untuk Membuat Sebuah lingkaran Full Kita atur Di Entity Info Kalau kalian Yang mau Ini pak Umar Menggunakan Sekecap 2020 Kalau D Gak Salah Di 2015 Itu Kalau Gak Salah Di Windows Di Tools Dan Disari Nanti Ya Ini Kita masukkan Aja 100 Nah Jadi Lingkarannya Terus Kita Move Kita Gandakan 2 Ya Gandakan 2 Kita Letakkan Ya Kurang lebih Saja Disini Ya Satunya Kita Move Nah Gitu Ya Selanjutnya Kita Tingkaran Yang Kedua Circle Kedua Yaitu Jari-jarinya 75 Ya Masukkan Aja 35 Enter Selanjutnya Segmentnya Kita Atur Jari 100 Baik Selanjutnya Kalau Sudah Ini Kita Gandakan 2 Untuk Menggandakan Kopinya M Ini Pakai Ini Z L Nah Kita Move Ini Letakkan Sini Aja Oke Oke Selanjutnya Kita Buat Tingkaran Lagi Disini Pakai 15 Lepas Disini Oke Kalau Sudah Garis Bantunya Kita Bisa Hilangkan Edit Delete Quote Selanjutnya Ini Del Untuk memilih Del Banyak Itu Kalau Klik Sini Tekan ZRL Masih Tekan ZRL Terus Berlepas Tekan Del Ke atas Push Pull 100 Mudah Ya Mudah Kita Bisa Membuat 3 Selanjutnya Kita Kita Akan Buat Yang Ke 4 Seperti ini Ukuran-ukurannya Nanti bisa Dilihat Di Dalam Deksi Rectangle 200 200 Oke Taranya Kita offset Aja Kedalam Dulu Oke Offset Offset Ini Kedalam 15 Selanjutnya Kita Ini M CTRL Copy Ke kanan Selanjutnya Bagi 3 Dan Buat Seperti ini Ya Jadi Ini Membagi 3 Sama Besar Lalu Kita Bantuan Pakai Take Measure Sini 7,5 7,5 7,5 7,5 Baik Seperti itu Kita Agungkan Garis-garisnya Ini Ya Baik Kita Hapus Ini Sudup Kita Hapus Sudup Baik Selanjutnya Kita Pilih Sini Ini Berbagai Cara Ini Kita Copy Semuanya Ya Jadi Untuk Memilih Banyak Klik Sini CTRL Klik Sini 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 Bagi 3 Jadi Bagi 3 Lihat Di Distance Ini Bagi 3 Nah Dia Akan Membuat 3 Sama Panjang Terus Kita Atur Disini 7,5 7,5 7,5 Bawah 7,5 Nah Kita Terus Garis Sampungkan Ya Pakai line Pakai pencil Ini Untuk L Lain Tekan L aja Di keyboard Bisa Nah Banyak Hapus Eraser Yang Tidak Yang Tidak Dibutuhkan Lagi Ini Hapus Baik Terus Kita Lubang Ini Tekan ZRL Klik Sini Tekan ZRL Klik Semuanya Ya Seperti ini Terus Tekan Kita Push Pull Ke Atas 100 Nah Ini Sudah Kita Sudah Bisa Membuat Bentuk Seperti ini Ya Kalau Misalkan Ada Biru Warnanya Berbeda Kita Reverse Face Ini 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 Juga Bisa Face Biar Ininya Putih Semua Terus 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 Oke Seperti itu Kita Habus Kita Sudah Berhasil Membuat Roster Yang Ke Empat Selanjutnya Kita Akan Buat Roster Yang Kelima Seperti ini Roster Yang Kelima Caranya Ukurannya Nanti Bisa Dilihat Di Kolom Deskripsi Ini 200 Koma Titik Koma 200 Ya Ini Offset Kedalam 150 15 15 Offset Terus Kita Buat Persegi Ya 50 Koma 50 Terus Kita Offset Offset Garis Ini Offset 15 Selanjutnya Kita Rotate Ini Puter Ini Kita Rotate R R Kalau Circuit Q Kalau tidak Ketung Di sini 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 Kita Akan Pasang Di tengah Tengahnya Pas Caranya Kita Pakai Bantuan Tip Mission Kita Buat Tengahnya Sini Kita Move Tengahnya Sini Letakkan Tengah Pas Sudah Selesai Ya Garis Bantu Yang ini Kita Hapus Yang silang Kita Buat Yang Garis Bantu Ini Yaitu Ininya 7,5 Ini 7,5 Ini 7,5 7,5 Terus Kita Gabungkan Ya Seperti Itu Terus Kalau Dirasa Cukup Ininya Garis Bantunya Dihapus Kita Hapus Sudah Ya Ini Dilubangi Tekan CTRL Ya Tekan D Hapus Kita Iringkan Seperti Ini Ke Atas 10 100 Ini Kita Sudah Jadi Roster Ya Kita Lanjutkan Latihan Berikutnya Pak Umar Kenapa Kok Roster Pak Umar Akan Coba Praktikan Ini Kita Satu Roster Kita Buat Menjadi Sebuah Dinding Ya Nah Kita Buat Dinding Kalau Jadi Seperti Ini Menarik Dijadikan Untuk Dinding Depan Atau Bagian Belakang Jadi Menarik Roster Nah Seperti Itu Ya Baik Kita Lanjutkan Yang Berikutnya Seperti Ini Kita Buat Rectangle 200 200 Nol Saya Terdalam 15 Baik Lanjutnya Kita Buat Persegi Panjang Persegi Dengan Sisi 105 Kita Offset Keluar Yang Ini Kita Offset Keluar 15 Ini Kita Miringkan Pakai Rotet Ya Q 45 Oke Kita Akan Cari Titik Tengah Ini Akhir Temisial Ya Kita Move Ini Letak Tengah Set Nah Terus Kita Hapus Yang Tidak Sudah Cukup Yang Tidak Diperlukan Kita Hapus Garis Garis 10 Keatah 100 Ya Sudah Jadi Sudah Jadi Raster Yang Seperti Ini Kita Hapus Lagi Oke Kita Pindah Ke Sini Selanjutnya Yaitu Yang Ada Lingkarannya Di Tengah Seperti Ini Oke Kita Buat Rectangle 200 200 Yaitu Kita Offset Dalam 15 Ya Oke Kita Lanjutkan Disitu Ada Keterangan Kita Buat Lingkarannya Nah Kita Dekatkan Buat Lingkarannya Kita Radiusnya Yaitu 30 Kita Biar Ini Halus Gitu Ya Di Infonya Kita Rubah Jadi 100 Selanjutnya Kita Buat Lagi Kita Letakkan Tengah Dulu Boleh Letakkan Tengah Dulu Lagi 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 Pindah Kita Cari Dulu Kita Cari Lagi 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 Kita Buat Lagi Yaitu 80 Kalau Seperti Ini Kita Coba 80 Yang Perseginya Ya Oke Kita Perseginya Kita Rotate 45 Agak Kurang Kurang Kanan Kita Rotate Sini 45 Kita Letakkan Tengahnya Kita Coba Seperti ini Bisa Kita Kira-kira Bisa Terima Ya Kita Kira-kira Ini Kalau Ada Cara Yang Lebih Pas Silahkan Bisa Dipakai Ya Ini Triple Klik Kita Terima Lanjut Kita Habis Terlebih Dahulu Garis Bantunya Seperti Ini Kita Buat Pakai Dimension Lagi Ini Kita Ke Atas 7,5 7,5 Pakai 7,5 Ini 7,5 Oke Oke Kalau Enggak Kita Hapus Weitnya Kita Hapus Ini Kita Pilih Yang Ini Hapus Just Seperti Ini Kita Post Ke Atas 100 Levelnya 10 Centi Ini Satu Hanya Milih Berarti Seperti Ini Oke Kita Buat Yang Terakhir Nanti Apabila Kamu Punya Cara Yang Lebih Cepat Dipersilah Boleh Cepat Ya Ini 200 200 Kita Offset Kedalam 15 Ini Pakai Tip Measure Ini Oke Selanjutnya Kita Offset Ke Kanan 15 Kita Akan Membuat Menggunakan Rictang IRC Oke IRC Klik Sini 1 Ini Sersin Ulang Ulang A Ya Maaf Ini Bukan Ini Tapi Ini Arch Arch 2 Point Ini Disini Disini Ini Biar Halus Areanya Diganti 50 Ini Juga 50 Nah Ini Kita Hapus Baris Cukup Kita Terus Offset F F Ini F Ke Dalam Sini 15 Terus Kita Hapus Disini Oke Lanjutnya Untuk Biar Sama Kita Move CTRL Saja Ke Kini Keluar Terus Ininya Kita Pakai Scale Klik Sini Sini Masukkan Minus 1 Kalau Di Atocad Namanya Mirror Ya Kayak lagi Disini S Kulit Sini S Sini Masukkan Minus 1 Terus Kita Bawa Lata Sini Ya Ya Sudah Terus kita Ini Dibat Lupa Ya Oke Seperti Ini Garisnya Kita Bantu Ya Ini 100 Oke Kita Sudah Berhasil Membuatnya Ya Coba Terakhir Kita Ini Yang Terakhir Ya Kita Coba Akan Buat Berdirikan Menurut Kalian Artistik Atau Tidaknya Satu Roster Ini Kita Buat Kalau Mengelolaikan Kali Belahkan 10 Terus Ke kanan Belahkan 5 Nah Seperti ini Maksudnya Roster Baik Terima kasih Mudah-mudahan Tutorial Autopad Sketchup Yang kedua Ini Dapat Permanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh